Assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli ini kapasitas baterai dan harganya macam-macam ini yang saya beli tipenya terbaca ZB2L3 ini saya dapat harganya Rp33.000 menurut saya murah sekali ini jadi saya beli saja karena ada permintaan untuk mencoba kemampuan dari alat ini Oke apa saja semua hanya baut dan resistor saja Oke resistornya 5 ohm 5W sepertinya diletakkan di sini resistornya Oke saya solder dahulu saya paralel ini ini sepertinya untuk beban Oke sudah Oke baut-bautnya saya pasang dahulu Oke saya coba pasang tidak menon ini saya juga belum tahu ini V1 Oke kemudian kita pasang ke baterai ini positif ini negatif jadi positif yang sebelah sini kalian pasang saja baterai ini positifnya sekeras ini karena arusnya tinggi bisa 1 Amper jangan sampai kendor panas nanti Oke kemudian bebannya pasang di ujung dan di ujung kalau bisa kalian pakai kawat ini saya sementara saja saya pasang saja langsung Oke sudah seperti ini Oke sebelumnya akan saya bicarakan speknya dahulu ini maksimum tertulis 15 volt terbaca artinya modul ini bisa digunakan untuk tegangan aki 12 volt kemudian arusnya 3 Ampere ini tapi ditulis 3000 tapi saya yakin ini maksudnya 3 Ampere kemudian kapasitasnya kalian lihat terbaca 999 ah ini juga saya yakin harusnya 999 mili ah kemudian disini tertulis ah maksudnya kapasitas kemudian Ampere arus kemudian tegangan voltase nanti nyalanya bergantian kalian perhatikan nanti oke saya coba saja satu lagi resistor ini kalian perhatikan yang digunakan 5 Ohm diparalel jadi 2,5 Ohm ini untuk tes Litium jadi bila kalian tes baterai 12 volt kalian harus menggunakan resistor kira-kira 6 Ohm agar arusnya dibawah 3 Ampere oke kita coba saja jangan sampai terbalik ini baru saya charger ini kita lihat saja kita masukkan catunya dulu oke ini catu 5 volt kalian lihat tampilan awal harus seperti ini 0,06 tertulis oke saya coba tekan oke tombolnya oke plus negatif saya coba coba tekan oke tampilannya error karena tidak ada baterainya mengenai error nanti akan saya tunjukkan kemudian kemudian bila error seperti ini kalian tekan lagi sampai tampil 0,06 oke saya coba pasang jangan sampai terbalik ini positif ini negatif ini yang saya lupa kalian perhatikan dahulu catu untuk modul ini di bawah 10 mA karena tidak terbaca oke jadi irit sekali ini kemudian sebetulnya kita mengatur tegangan sampai dimana kita akan mengosongkan baterai ini untuk mengetahui kapasitas baterai caranya dengan menekan tombol plus atau min saya contohkan saja tekan tombol plus langsung bisa dirubah tapi kita tidak rubah biarkan saja default pabriknya dan tampilan ini otomatis tergantung baterainya tadi terbaca 4 koma lebih kita buat otomatis saja tidak ada yang dirubah jadi caranya gampang sekali setelah kalian masukkan baterai tegangan terbaca kalian tekan OK saja dia langsung proses tes baterai oke saya tekan saja kalian lihat sudah mulai mencas sudah mulai menetes baterai AH nya ampere nya arusnya tegangannya langsung drop ini tidak begitu bagus kita coba saja sampai selesai oke misalkan kita ingin melihat AH nya saja atau arusnya saja atau tegangannya saja tinggal kalian tekan OK saya coba tekan ya ini AH nya yang tampil saya coba tekan OK lagi arusnya yang tampil saya tekan OK kemudian pindah ke tegangannya saja jadi bila dibiarkan dia otomatis kembali normal cara kerjanya tiga-tiganya dibaca secara bergantian yang pasti bebannya yang paling penting jangan sampai melebihi tapi semua sudah aman bila arusnya berlebih dia akan error jadi tadi saya lupa apa saya sudah sebutkan langkah awal sebelum kalian mulai tes baterai kalian harus charge dahulu sampai penuh baru kalian tes ingat bro prosesnya tadi kita tidak rubah-rubah default nya modul ini yaitu sampai tegangan 3 ini masih tegangan 3,47 jadi pada saat dia tes tegangannya di tiga dia akan otomatis selesai oke kita lihat kapasitasnya baru 119 memang ini lithium yang sudah jelek agar cepat saja harusnya 0,7 tegangan 3,2 oke saya diamkan lagi sampai selesai sudah 3,0 sebentar lagi selesai AH nya 140 kira-kira oke saya rekam saja sampai selesai jadi ini tes kualitas baterai lithium dari tegangan maksimum sampai tegangan minimum 3 dengan beban 2,5 ohm jadi tes ini artinya bila kita menggunakan beban 2,5 ohm kalau bebannya kalian perbesar dan arusnya kecil pasti kapasitasnya akan lebih besar kalian pelajari saja maksudnya ya sudah selesai kalian lihat berkedip dengan kapasitas yang tertulis artinya lithium ini kita tes mulai dari tegangan 4 sampai tegangan 3 volt dengan beban sebesar 2,5 ohm jadi dengan hasil ini tentunya baterai ini kualitasnya jelek sekali karena hanya 162 mAh oke baterai yang bagus bisa kalian coba terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh